Wali Kota Jambi Syarif Fasa menghadiri serta memberi arahan terkait program-program DMI untuk periode berikutnya pada Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Jambi. Dituturkan oleh Wali Kota Fasa bahwa pada pengurusan periode berikutnya akan lebih menekankan pada program yang memuat dan membuat program yang harus disesuaikan dengan kondisi COVID-19 saat ini, dengan melakukan pembinaan dan edukasi kepada masjid-masjid yang ada di kecamatan maupun kelurahan untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 meskipun saat ini Kota Jambi sudah berada pada masa PPKM level 2. Tadi kami menekankan kepada pengurus jawaban masjid untuk bagaimana yang paling utama membuat dan menjalankan program kedepanan. Program kedepan nanti itu harus disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kalau yang sebelumnya mungkin programnya karena belum memasukkan, belum ada COVID-19 waktu itu, tapi saat ini sudah di masa-masa COVID-19 harus disesuaikan kondisi COVID-19 dan juga melakukan pembinaan edukasi kepada masjid-masjid ada yang di tingkat kecamatan maupun di kelurahan. Karena banyak kami dapati juga masjid-masjid yang tidak menjalankan prokes ya. Jadi meskipun kita di level 2 ini tapi kita jangan eforia, tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Untuk menjaga jangan sampai terjadi nanti pandemi yang kasus ketiga nantinya, gelombang ketiga. Jadi kita menjaga jangan nanti kita terkena dampaknya nanti. Sejauh ini bagus ya, cuman ada beberapa masjid yang memang ada catatan kita juga yang apa ya, mungkin masjidnya tidak salah, tapi pengurusnya mesti kita ingatkan. Dirinya juga menghimbau kepada pengurus masjid maupun masyarakat untuk lebih mengoptimalkan fungsi masjid dibandingkan harus membangun masjid baru. Terima kasih.